Hai positive people, di masa pandemik ini Membuat orang jadi khawatir, galau, stres, takut menghadapi masa depan Tapi yang menarik pada pagi hari ini Saya membagikan dengan topik kunci hidup berbahagia Supaya kita bisa melewati masa galau Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur Biasanya orang bahagia, kalau kaya, punya posisi, punya pengaruh, punya follower yang banyak Tapi mari kita lihat pandangan firman Tuhan untuk kunci hidup berbahagia Masmur 41 S1 Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka Berarti kunci kebahagiaan hidup kita bukan ditentukan dari posisi Kunci kebahagiaan hidup kita bukan ditentukan dari kekayaan Kunci kebahagiaan hidup kita bukan ditentukan dari follower yang banyak Tapi menurut firman Tuhan kunci kebahagiaan hidup kita ditentukan dari memperhatikan orang lemah Kenapa kita galau, kenapa kita stres Karena kita terlalu self-centered Semakin memperhatikan diri sendiri, semakin galau Semakin pesimis, semakin takut, semakin khawatir Tapi semakin memperhatikan orang lain Semakin memperhatikan orang lemah Justru semakin sukacita, semakin bahagia, semakin optimis Bapak ibu dan positive people Kalau anda diputusin pacar Jangan gandung diri pontogi, gak mati-mati Tapi justru ketika kita diputusin pacar Undanglah orang-orang yang gak bisa makan Bagikanlah makanan Maka duka citamu menjadi sukacita Bagi saudara yang saat ini kehilangan pekerjaan Bagi saudara yang bisnis ya gak jalan Yang kita lakukan adalah jangan stres Mulai perhatikan orang lain, mulai bersiafat Ada empat D yang kita bisa lakukan buat orang lain D yang pertama doa D yang kedua data Yaitu informasi, pengetahuan kita, ilmu kita yang kita bisa bagikan D yang ketiga yaitu dana D yang keempat yaitu daya Volunteer Ketika kita mulai bisa membagikan sesuatu kepada orang lain Maka saya percaya Hatimu gembira Ketika hatimu gembira Pikiranmu optimis Maka ada visi Ada rencana Yang kita bisa kerjakan dengan penuh antusias Di hari kedepan Dan yang menarik positive people Ketika kita memperhatikan orang lemah Tuhan berjanji akan meluputkan dia pada waktu celaka Artinya apa? Sebelum kecelakaan datang Tuhan luputkan Tuhan lindungi Kenapa? Karena Tuhan tahu masa depan Manusia gak pernah tahu masa depan Itu sebabnya beda Antara perusahaan aseransi Sama perusahaan memperhatikan orang lemah Perusahaan aseransi Akan menolong seseorang setelah kejadian Gak mungkin perusahaan aseransi menolong Kalau kita gak kenapa-napa Tunggu sampai kita kecelakaan Patah tulang Kabel infus dimana-mana Perusahaan aseransi datang Kami ada untuk menolong Tapi orang udah keburu babak belur Ya kalau anggota tubuhnya masih lengkap Ya kalau nyawanya masih ada Tapi beda Sama kalau kita memperhatikan orang lemah Kalau kita perhatikan orang yang Susah Yang gak bisa sekolah Yang sakit Yang gak punya Makanan Maka yang terjadi Sebelum kecelakaan datang Tuhan lindungi Sebelum musibah datang Tuhan luputkan Sebelum ada orang jahat Mau mencelakakan kita Tuhan sentil orang itu Sebelum ada virus corona Mau menyentuh kita Maka Tuhan luputkan Saya berapa kali naik pesawat terbang Tuhan luputkan berkali-kali Saya ingat naik pesawat terbang Dari Jakarta Ke Kupang Dalam penerbangan Saya berkata Sama staff saya yang ada di sebelah Saya mau istirahat Jangan diganggu Dan staff saya Dan kemudian saya mulai tidur Dan setelah saya tidur 15 menit baru take off Dari Soekarno-Hatta Cengkareng Tiba-tiba pilot berkata Kita harus kembali Ke Cengkareng, Soekarno-Hatta Karena roda pesawat Tidak bisa masuk Staff kami kaget Pak Jujuh gimana? Roda pesawat tidak bisa masuk Pak Jujuh gimana? Kemudian saya beritahu Kamu mesti bersyukur Roda pesawat tidak bisa masuk Daripada sudah masuk Bisa keluar Lebih parah Mau mendarat di mana? Oh iya betul Kenapa? Tuhan lindungi kami Sebelum roda pesawat itu masuk Karena tujuan kami Pergi ke MTT Kupang Untuk menolong orang-orang susah Itu sebabnya Tuhan meluputkan Itu Saya cuma mau ingkaris Teman-teman Kalau kita mau hidup Dalam perlindungan Tuhan Karena kita gak pernah tahu Ada orang jahat Kita gak pernah tahu Ada orang matal Kita gak pernah tahu Ada musibah di depan Yang kita perlu lakukan Dan perhatikan Orang lemah Yang menarik Ketika kita memperhatikan Orang lemah E3 Tuhan membantu dia Diranjain waktu sakit Di tempat tidur Kau pulikan sama sekali Dari sakitnya Berarti yang men-trigger Tuhan Untuk segera menyembuhkan kita Pada waktu terkapar Di ruang ICU Bahkan dirancang Gak bisa berdaya Yang kita perlu lakukan adalah Yaitu kita mulai Mikirkan orang lain Jadi Bapak Ibu Teman-teman Boleh Waktu kita sakit Cari dokter Boleh Waktu kita sakit Beli obat Boleh Waktu kita sakit Berdoa Harus berdoa Boleh ke dokter Boleh beli obat Beli obat Tapi saya kasih kerangka Berpikir tambahan Waktu kita sakit Dirannya gak sembuh-sembuh Tambahkan kerangka berpikir Siapa lagi Yang saya bisa bantu Siapa lagi Yang saya bisa tolong Siapa lagi Yang saya bisa empuni Bayangkan ketika kita susah Masih bisa bantu orang Ketika kita sakit Masih bisa Sehatkan orang Ketika kita kekurangan Masih bisa berkati orang Ini yang memotivasi Tuhan Untuk segera meninggalkan singgah sananya Meninggalkan taktanya Untuk segera datang Menyembuhkan kita Dan inilah kita menjadi orang-orang yang panjang umur Dan berbahagia di bumi Buat apa kita bahagia Tapi pendek umur Tapi buat apa kita panjang umur Tapi gak bahagia Kunci kebahagia hidup seseorang Dan panjang umur hidup seseorang Ketika kita susah Kita pikirkan orang lain Ketika kita dalam keadaan tertekan Kita perhatikan orang lain Maka kita akan menerima manfaatnya Tuhan memberkati